halo 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 guys welcome di channel ayat nc sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bila ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip baca-baca Mimin oke Mimin doubling aja ya komiknya si Zuni ya guys siapa tahu mereka sudah menggali lebih dari setengah bulan tapi tanpa ngiti itu ya mungkin mungkin aja dia menemukan tanaman baru gitu loh guys Hai selain buah-buahan buah-buahan manis dimana tanaman yang bisa dimakan katanya kalian tidak tahu kan aku mengetahuinya Patrik ini mencari tanaman yang cocok untuk ditaman dalam skala besar katanya gitu guys Hai apa kamu serius kita benar bisa menanam makanan di sini ini bukan berita palsu katanya gitu tentu saja itu benar Hai aku mendengar bahwa para pemimpin klan sering melakukan survei medan akhir-akhir ini hanya untuk menemukan titik penanaman pemimpin klan telah membuat keributan kali ini dan nampaknya hal ini memang mungkin terjadi kayak gitu guys hai 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 namun Hai tan tuan kota selalu mau selisih dengan pemimpin klan bisakah mereka setuju akan hal sebesar ini katanya Patriak maksudnya gitu nggak setuju sama eh tetuan kota sama pemimpin klan Hai katakan semuanya disini gitu guys tapi ada anak buahnya pemimpin kota nih anak buahnya sireh para ular kan Hai mereka semua adalah anggota tim pengawal tuan kota tampaknya pemimpin klan dan pengasa kota memiliki pemimpin klan sama tentang masalah ini Hai 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 sepertinya kita akan memiliki hari-hari baik di masa depan selamat menikmati saya makan buah-buahan guys aku sangat iri pada anak-anak dia hanya makan dan minum setiap hari tanpa rasa khawatir sampai jadi anak kecil lagi si izunya tidak teridentifikasi tanaman ini mengapa banyak sekali tumbuhan di burun katanya bukankah ini terlalu banyak apa tidak cukup kamu telah menidentifikasi begitu banyak spesies baru-baru baru selama periode ini dan sistemnya harus segera ditingkatkan katanya gitu guys kok bisa semudah itu aku 5.000 spesies berhasil diidentifikasi katanya coba lihat apa hadiah yang kali ini katanya hadiah tungku pembakaran ini ini peningkatan katanya gitu tuku pembakaran tuku pembakaran memurnikan mineral dapat menghasilkan barang apapun jadi kalau sesuatu maksudnya mineral masukin disitu kayak boboan apa nanti dia menginginkan sesuatu benda apa nanti jadi muncul guys hasilkan item apapun wow tungku panduan ini terlihat sangat mengagumkan iya dengan ini selama aku menemukan bahan yang cukup aku bisa membuat senjata baru katanya gitu dengan cara ini Deza akan terbantu katanya ini tidak benar katanya gitu benda apakah kamu tidak terhubung dengan sistem bagaimana mungkin aku tidak tahu apa itu hadiah peningkatan aku selalu berpikir bahwa hadiah itu diberikan olehmu katanya gitu tidak jiwaku memang berada dalam sistem dan aku bisa mengendalikan sampai batas tertentu katanya gitu guys namun aku tidak bisa mengubah pengaturan program asli seperti tugas penerbitan ketentuan peningkat dan hadiah peningkatan katanya gitu guys dengan kata lain kamu sebenarnya adalah pengguna dengan otomatis otoritas besar katanya gitu bisa dibilang begitu oke jangan terlalu memikirkannya masih banyak hal yang belum diperiksa katanya begitu banyak ngomong-ngomong aku ingat re dan yang lainnya bilang mereka pergi ke sisi gunung untuk memeriksa kondisi medan di perpanjang jalan hari ini katanya gitu guys aku juga bisa mampir untuk identifikasi tanaman di sekitar apa yang terjadi disini aku serahkan padamu katanya katanya anaknya izin aku tidak ingin berada disini sendirian aku ingin pergi bersamamu dan membantumu memberikan nasihat katanya gitu guys oke ayo pergi bersama faktanya izu jika kamu ingin memanfaatkan sistem identifikasi sebaiknya kamu juga harus pergi ke dunia binatang yang lebih sering aku memahami hal ini juga tapi Zae Zae masih muda dan tidak mungkin meninggalkan Zae Zae itu bayi ya guys terlebih lagi aku tidak cukup kuat sekarang sungguh merepotkan jika ada seorang yang melindungi kemanapun aku pergi setidaknya kita harus menunggu sampai anak itu besar bisa ditinggal ya guys kalau begitu mungkin aku bisa pergi bersama Jono dan yang lainnya dengan pikiran tenang kiano Jono ya guys kali ini kita sudah dihadiah itu kepaduan aku sangat ingin tahu apa hadiah untuk peningkatan berikutnya katanya gitu guys Yizu menurutmu apakah sistem dapat ditingkatkan sebelum kamu kembali ke Daze bagaimana semudah itu katanya gitu ada syaratnya lagi guys peningkatan terakhir adalah mengidentifikasi 500 spesies baru kali ini 5000 mungkin peningkatan berikutnya memerlukan identifikasi 50.000 spesies baru ini terlalu sulit kata si Benani guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye dan aku punya firasat kata si Yizu nih guys firasat kalau sistem bakal lebih meningkat lagi maksudnya ngoperasiannya atau cara kerjanya juga ya guys yang bisa berubah yang sangat mengejutkan oke